Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya berbagi 12 desain amplop atau angpau lebaran format Corel dan Photoshop Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini, saya akan berbagi 12 file amplop ini Yang dapat dengan mudah anda edit ulang, baik itu menggunakan Corel dan Photoshop Bagaimana cara mendapatkan ke-12 desain ini, silakan teman-teman kunjungi tutorial.com Nah disini saya bagikan 12 linknya teman-teman, silakan teman-teman download Sesuai dengan desain yang teman-teman inginkan Ilustrasinya seperti ini teman-teman, jika sudah jadi amplopnya Desain yang pertama motif mandala seperti ini Tanpa memasukkan foto Seperti ini Ukurannya 7,5 cm x 16,5 cm Disini saya bagikan ada 3 format ukuran teman-teman Dan ini link downloadnya, silakan teman-teman download disini format Corel Jangan lupa mohon sedekah al-patihahnya untuk ayah saya Nurdin bin Ibrahim Dan untuk format Photoshopnya ini teman-teman Ini format Photoshopnya, dua-duanya berpassword Dan passwordnya ini tutorial.com, perhatikan besar dan kecil hurufnya Disini saya sertakan font uniknya teman-teman Disini ada dua font unik yang saya gunakan Yang kedua adalah motif mandala model 2 seperti ini Juga tanpa foto Link downloadnya ini Corel dan Photoshop Selanjutnya yang ketiga motif masjid Nah seperti ini tanpa foto juga Dan ini ukurannya berbeda Ini ukuran 8 x 11 cm teman-teman Link downloadnya ini Ini yang Corel, ini yang Photoshop Berikutnya motif masjid gold Nah ini seperti ini tanpa foto juga Ya jika teman-teman ingin menambahkan foto tinggal di edit gold saja Silakan teman-teman berkreasi Silakan di modip teman-teman Link downloadnya ini Berikutnya ini motif masjid nuansa biru Seperti ini Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara memasukkan fotonya teman-teman Silakan teman-teman simak video ini Link downloadnya ini Corel dan Photoshop Berikutnya Model amplop undangan nuansa hijau seperti ini Teman-teman hijau gold Ini ukurannya 8 x 11 cm Link downloadnya ini Dan jangan lupa sedekal pt.h.nya untuk ibu saya Sumi abin tidak suki Berikutnya yang nuansa hitam seperti ini Ini hitam hijau Saya padukan dengan gold disini Nah ini memasukkan foto Nah disini Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara memasukkan fotonya Atau menyisipkan fotonya Link downloadnya ini Corel dan Photoshop Nah berikutnya nuansa merah Ukurannya 8 x 11 cm Juga dimasukkan foto Link downloadnya ini Corel dan Photoshop Masuknya sama Tutoriduan.com Dan yang ini upload Lebaran Format kartun keluarga Ukurannya 7,5 x 16,5 cm Ini teman-teman Seperti ini formatnya Ini tinggal cetak Dan teman-teman tinggal ganti disini Nama teman-teman dan keluarga gitu ya Link downloadnya ini Corel dari Photoshop Font uniknya ini Silahkan teman-teman download Yang ke 10 Menambahkan kartun juga Ini kartun Apa namanya Kartun anak-anak Nah ini Menambahkan kartun disini Formatnya PNG teman-teman Formatnya PNG Berikutnya nuansa Biru dan emas ini Modelnya ukurannya 8 x 11 cm Disini juga menambahkan Ini Foto Link downloadnya ini Untuk Corel Dan ini untuk Photoshop Passwordnya sama Jangan lupa sedekat PTA Untuk Ayah saya Nurdin Bin Ibrahim Dan ini yang ke 12 Formatnya seperti ini Menambahkan foto 2 Disini Formatnya PNG Fotonya teman-teman Tinggal dimasukkan saja Link downloadnya Corel Ya ini Tidak sempat saya buatkan Photoshopnya Ini hanya Corel saja Bagaimana cara Mendapatkan Pail PNG Dengan kualitas Yang bagus Silahkan teman-teman Kunjungi Tutoriduan.com Pada postingan Sebelumnya Atau postingan Yang terdahulu Sudah saya buat 12 situs Tempat download Gambar PNG Yang lengkap Dan kualitas Bagus Silahkan teman-teman Masuk ke pencarian Disini Lalu teman-teman Ketikan Situs PNG Gitu ya Di enter saja Nah ini 10 situs Penyedia gambar PNG Gratis Terlengkap Kita buka saja Ada 12 Teman-teman Sebenarnya Bukan 10 Ada 2 Yang saya tambahkan Disini Banyak banget nih Situs Tempat mencari Gambar Format PNG Nah saya Biasanya Menggunakan ini High Clip Arc Nah disini Saya biasanya Mencari Misalkan Gambar Masjid Gitu ya Banyak banget Formatnya PNG Nah ini Formatnya PNG Tanpa Byground Semua Dengan kualitas Gambar Yang sangat Bagus Misalkan Contoh lagi Misalkan Romadon Kita cari Nah ini Yang biasa Saya gunakan Disini teman-teman Gambar Gambarnya Gitu ya Sebenarnya Banyak juga Yang lainnya Dia mempunyai Kelebih dan Kekurangan Teman-teman Sebelum Sebelum kita mulai Bagaimana cara Mengedit Ulang Desain Amplop Yang saya Buat ini Format Corel dan Photoshop Bagi teman-teman Yang belum Subscribe Jangan lupa Klik tombol Subscribe Jangan lupa Aktifkan Tanda loncengnya Agar teman-teman Dapat mengetahui Update video Saya selanjutnya Dan jika Video ini Bermanfaat Jangan lupa Klik tombol Like Atau Suka Dan mohon Dukungan Untuk tidak Mengklik tombol Skip Atau lewati Pada iklan Yang sedang Berjalan Yang pertama Kita akan Mengedit ulang Dengan menggunakan Corel Saya buka Corel Draw Nah ini Desain Amplop Dengan ukuran 5,5 x 7,5 cm Ini Desain Amplop Ukuran Yang kecil Teman-teman Yang paling Kecil Nah cara Memasukkan Fotonya Teman-teman Tinggal Ambil Foto Lalu Fotonya Diposisikan Di Paling Bawah Disini Ambil Foto Di Corel Itu Control I Pada Keyboard Nah disini Saya sudah Punya Foto Ini Saya Copy Saja Saya Paste Lalu Diposisikan Seperti Ini Dulu Ditindih Seperti Ini Lalu Teman-teman Klik Kanan Pilih Order Pindah Kebawah Sudah Jadi Teman-teman Jadi Seperti Itu Saja Cara Mengedit Ulang Untuk Desain Yang Ini Gimana Mudah Bukan Oke Nah Kalau Yang Ini Caranya Berbeda Teman-teman Ambil Cara Mengambil Gambar Di Corel Saya Ulangi Lagi File Import Ambil Gambar File Import Misalkan Saya Ambil Gambar Ini Gitu Ya Saya Posisikan Di Atas Sini Kita Atur Ukurannya Nah Seperti Ini Geser Keluar Dulu Baru Klik Kanan Pilih Power Clip Masukkan Jadi Seperti Ini Teman-teman Gimana Mudah Bukan Untuk Nama Bisa Diganti Langsung Disini Pilih Textnya Lalu Teman-teman Aktifkan Ini Text tool Tinggal Diganti Namanya Oke Ya Paham Ya Kalau Yang ini Caranya Sama Juga Teman-teman Ambil Gambar Juga File File Import Misalkan Ambil Gambar Ini Misalkan Pasukan Disini Tidak Gak Apa Kita Atur Besarnya Harus Lebih Besar Daripada Lingkaran Keluarkan Dulu Baru Klik Kanan Pilih Power Clip Masukkan Jadi Seperti Itu Nah Kalau Yang Ini Caranya Sama File Import Ambil Gambar Juga Gambar Yang Sama Saja Klik Kanan Pilih Power Clip Masukkan Jadi Seperti Itu Berikutnya Caranya Sama Juga File Import Oke Kecilkan Kalau Kisah Terlalu Besar Klik Kanan Pilih Power Clip Masukkan Jadi Seperti Itu Teman-teman Kalau Desain Amplop Yang Lainnya Tidak Memasukkan Gambar Hanya Menambahkan File PNG Misalkan Seperti Ini Kan Formatnya PNG Tinggal Ditambahkan Saja Nah Teman-teman Tinggal Mengganti Nama Di Sini Gitu Ya Nah Bagaimana Cara Membuat Amplop Ya Sangat Mudah Sekali Teman-teman Misalkan Kita Akan Mencoba Membuat Amplop Dari Awal Misalkan Saya Menggunakan Format Kertas A4 Dengan Color Modenya CMYK Resolusi 300 CPI Terus Saya Oke Misalkan Membuat Amplop Lebaran Dengan Ukuran 8x11 Centi Pertama Pilih Rectangle Tool Untuk Membuat Kotak Gini Teman-teman Buat Kotak Lalu Kita Klik Sembaran Tempat Jangan Kena Objek Kita Atur Dulu Unitnya Disini Ganti Ke Sentimeter Nah Disini Lalu Disini Teman-teman Masukkan Ukuran 8x11 Enter Jadi Seperti ini Teman-teman Nah Berikutnya Kita Duplikat Tempelkan Kesini Nah Cara Menduplikatnya Klik Di Sudut Kanan Atas Yang Titik Putih Bukan Yang Hitam Yang Ini Tempelkan Disini Baru Klik Kanan Nah Untuk Membuat Objek Ini Pinggirannya Untuk Proses Pengalemannya Teman-teman Bisa Buat Begini Kotak Memanjang Begini Nah Begini Teman-teman Memanjang Begini Lalu Teman-teman Pilih Ini Efek Add Perspektif Nah Klik Disini Lalu Teman-teman Tekan Control Control Dan Shift Berbarengan Baru Kita Atur Begini Geser Ke Bawah Maka Di Bagian Bawah Sini Mengikuti Dia Oke Paham Ya Oke Nah Selanjutnya Nah Disini Kita Buat Juga Untuk Yang Disini Caranya Sama Pilih Menu Efek Perspektif Tekan Control Dan Shift Klik Disini Geser Oke Mudah Bukan Nah Berikutnya Disini Lagi Untuk Tutup Amplop Bagian Atasnya Mengenai Ukuran Sesuai Dengan Keinginan Teman-teman Kita Cek Disini Ini Kurang Pas Posisinya Kita Pas Oke Begini Lalu Teman-teman Pilih Lagi Pilih Menu Efek Perspektif Tekan Control Tekan Shift Atur Lagi Tinggal Dimasukkan Gambar Sesuai Dengan Keinginan Disini Misalkan Kita Kasih Warna Abu-abu Begini Oke Gitu Teman-temannya Lalu Kita Tambahkan Gambar PNG File Import Kita Gitu Banyak 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 Disini Ambil Yang Ini Kita Letakkan Disini Diatur Sesuai Dengan Keinginan Teman-teman Nah Begini Ya Kan Ambil Lagi Gambar PNG Misalkan Gambar Kartun Ini Gitu Ya Kita Letakkan Disini Oke Diatur Teman-teman Sesuai Dengan Keinginan Saja Nah Begini Lalu Teman-teman Buat Tulisan Disini Misalkan Selamat Hari Raya Gitu Ya Terus Pondnya Kita Buat Khadijah Khadijah Gini Tinggal Diatur Posisinya Teman-teman Disini Kita Ketik Lagi Idul Fitri Misalkan Kita Ambil Pondnya Misalkan Ideal Nah Begini Diatur Saja Teman-teman Ini Bisa Kita Geser Dulu Kita Atur Nanti Ini Kita Besarkan Begini Nah Gini Teman-teman Ini Bisa Kita Posisikan Di Belakang Sini Aja Kalau Di Depan Sepertinya Kurang Kurang Tempatnya Beda Dengan Desain Yang Ini Ini Kan Panjang Ya 7,5 X 16,5 Ini Kita Buat Yang Kecil Tadi Seperti Ini Lalu Teman-teman Bisa Tambahkan Lagi Misalkan Tulisan Ini Mohon maaf Lahir dan Batin Disini Posisinya Kita Atur Warnanya Misalkan Kuning Atau Merah Tinggal Disesuaikan Teman-teman Oke Tinggal Ditambahkan Lagi Ambil Gambar File Import Ambil Gambar Misalkan Masjid Misalkan Tambahkan Disini Boleh Oke Seperti Ini Kita Naikkan Lagi Oke Begini Di belakang Bisa Ditambah Juga Teman-teman Di belakang Sini Kita Tambah File Import Lagi Misalkan Kita Tambah Dengan Gambar Ini Misalkan Bagian Atas Ini Nah Diatur Ini Bisa Diganti Warnanya Hijau Begini Udah Jadi Tinggal Sebelum Dicetak Biasanya Saya Garisnya Saya Samarkan Misalkan Warnanya Agak Abu-abu Begini Kita Samarkan Warnanya Misalkan Ini Kita Samarkan Warnanya Kita Kembalikan Lagi Ini Juga Tanpa Garis Nah Ini Tinggal Kita Samarkan Juga Warnanya Biar Terlihat Dicetak Aja Nah Jadi Seperti Itu Teman-teman Tinggal Menambah Tulisan Di belakang Sini Sesuai Dengan Keinginan Dan Kebutuhan Ini Kalau Warnanya Kurang Pas Bisa Kita Atur Lagi Teman-teman Posisikan Di Atas Misalkan Kasih Warna Hitam Saja Atau Begini Nah Gini Teman-teman Shedownya Bisa Dihilangkan Kalau misalkan Tidak Ingin Menggunakan Shedown Nah Jadi Seperti Ini Nah Itulah Teman-teman Cara Membuat Desain Amplop Dari Awal Jadi Seperti Itu Nah Gimana Dengan Photoshop Nah Di Photoshop Akan Saya Jelaskan Bagaimana Cara Memasukkan Gambar Atau Fotonya Saja Teman-teman Ya Saya Buka Photoshop Seperti Ini Setiap File Photoshop Yang Saya Bagikan Selalu Saya Tandai Disini Di Layarnya Disini Posisi Untuk Memasukkan Fotonya Teman-teman Jadi Teman-teman Klik Dulu Layar Ini Insert Foto Lalu Teman-teman Ambil Ambil Foto Di Photoshop Cara Ngambil Foto Begini Aja File Pledge Nah Baru Cari Fotonya Misalkan Kita Ambil Foto Yang Ini Misalkan Gitu Ya Oke Kita Posisikan Lalu Kita Kecilkan Tekan Shift Gitu Teman-teman Kecilkan Sambil Tekan Alt Shift Dan Alt Gitu Ya Lalu Foto Ini Kita Posisikan Di Atas Gambar Ini Yang Berwarna Hitam Ini Layar Insert Foto Teman-teman Enter Atau Centang Gitu Ya Nah Biar Foto Ini Bisa Masuk Kedalam Kotak Atau Objek Berwarna Hitam Ini Teman-teman Tekan Tombol Alt Baru Arahkan Posisi Pointer Nya Maka Berubah Seperti Ini Baru Klik Gambarnya Masuk Kedalam Sini Nah Berikutnya Yang Lain Yang Lain Nah Kalau Untuk Ini File Yang Ini Yang Desain Amplop Undangan Masjid Blue Ini Yang Seperti Ini Itu Cara Memasukkan Gambarnya Caranya Berbeda Saya Buat Berbeda Teman-teman Teman-teman Cukup Double Klik Disini Insert Foto Double Klik Saja Disini Bukan Disini Tapi Disini Double Klik Maka Akan Terbuka Layar Baru Atau Dokumen Untuk Memasukkan Gambar Atau Fotonya Setelah Terbuka Seperti Ini Lalu Teman-teman Ambil Gambar File Pledge Pledge Gambarnya Misalkan Yang Ini Pledge Nah Berikutnya Gambarnya Kita Putar Ke sudut Sini Maka Berubah Pointer Kita Seperti Ini Putar Saja Begini Sambil Menekan Shift Oke Setelah Kita Besarkan Gambarnya Shift Alt Besarkan Begini Oke Dienter Atau Dicentang Disini Lalu Dokumen Ini Kita Close Lalu Jawabnya Adalah Yes Maka Kembali Ke Dokumen Kita Masuk Gambar Seperti Ini Tinggal Teman-teman Menambahkan Text Disini Nama Teman-teman Semua Atau Nama Konsumen Untuk Desain Berikutnya Yang Nuansa Hijau Ini Caranya Sama Seperti Cara Yang Pertama Teman-teman Cari Disini Ada Layar Tulisan Insert Foto Lalu Ambil Foto Spell Pledge Ambil Foto Caranya Sama Pledge Kita Kecilkan Tekan Shift Tekan Alt Kecilkan Fotonya Sebesar Lingkaran Hitam Ini Oke Seperti Ini Enter Atau Centang Disini Lalu Teman-teman Tekan Alt Arahkan Disini Lagi Di Antara Dua Layar Ini Tengah Tengah Klik Begini Nah Gambarnya Masuk Kedalam Jadi Seperti Itu Lalu Teman-teman Menambahkan Text Disini Yang Berikutnya Caranya Sama Juga Cari Layar Insert Foto Ambil Foto Pell Flex Misalnya Foto Kita Ambil Yang Sama Ini Juga Misalkan Seperti Itu Kita Kecilkan Tekan Shift Tekan Alt Kecilkan Fotonya Baru 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 Keser Kesini Besarkan Lagi Sedikit Sudah Seperti Ini Enter Atau Centang Tekan Alt Klik Di Antaranya Sini Klik Gambarnya Masuk Jadi Seperti Itu Kalau Misalkan Kurang Besar Teman-teman Bisa Ngatur Digeser Ke Atas Begini Oke Berikutnya Yang Ini Caranya Sama Cari Layar Insert Foto Ambil Foto Pell Pledge Foto Yang Sama Saja Tekan Shift Tekan Alt Kecilkan Posisikan Disini Enter Atau Centang Tekan Alt Arahkan Pointer Di Antaranya Ini Baru Klik Nah Jadi Seperti Itu Teman-teman Cara Masukkan Fotonya Gimana Mudah Bukan Ini Untuk Yang Fotosop Nah Itulah Teman-teman Bagaimana Cara Mengedit Ulang Desain Amplop Lebaran Dan Bagaimana Cara Membuat Desain Amplop Lebaran Dari Awal Semoga Tutorial Singkat Ini Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Video Tutorial Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Diri Dan Keluarga Dan Sukses Selalu Untuk Anda Assalamualaikum Desk